Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga Bapak Rektor yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nabila Rizky Arafah, Maesiswa Manajemen Universitas Stikubang, Semarang dengan NIM 1705-510047. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang dibimbing oleh Bapak Dr. Dr. Andes Muhammad Fauzan, SHMS. Dengan judul, Analisis Pengaruh Keterlibatan Kerja, Motivasi Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja di PTCM Binyata Finance. Latar belakangnya, saat ini, seperti yang kita ketahui, pembelian secara kredit atau sistem cicilan semakin diminati oleh masyarakat. Transaksi secara kredit begitu diminati karena lebih banyak perputaran uang yang dapat dilakukan. Ketika melakukan transaksi secara kredit, maka harga barang awal yang harus dibayarkan pada saat melakukan transaksi tidak setinggi saat melakukan transaksi secara tunai. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi secara kredit membuat perusahaan pembiayaan semakin menjemur. Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia adalah PTCM Binyata Finance. PTCM Binyata Finance sendiri adalah perusahaan pembiayaan otomotif yang merupakan anak perusahaan dari PTCM Binyata TPK. Banyaknya perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia membuat persaingan antar perusahaan sektor tersebut semakin ketat. Selanjutnya, untuk kerumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja. Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keterlibatan kerja terhadap kepuasan kerja di PTCM Binyata Finance Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja di PTCM Binyata Finance Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja di PTCM Binyata Finance Manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman bagi peneliti maupun pembaca Mengenai kajian keterlibatan kerja, motivasi kerja, dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja di PTCM Binyata Finance Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan memasukan positif bagi manajemen perusahaan atau organisasi Serta bisa menjadi bahan pertimbangan organisasi atau perusahaan dalam membuat perencanaan untuk meningkatkan Jenis data dan metode pengumpulan data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden Selanjutnya, terdapat tabel analisis data, statistik deskriptif variabel keterlibatan kerja atau X1 Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel keterlibatan kerja Yang menunjukkan bahwa responden dalam penelitian memiliki keterlibatan kerja yang tinggi Kemudian, tabel statistik deskriptif variabel motivasi kerja atau X2 Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap variabel motivasi kerja Diketahui bahwa rata-rata nilai sebanyak 4,33 yang menunjukkan bahwa responden dalam penelitian memiliki motivasi kerja yang tinggi Selanjutnya, statistik deskriptif variabel komitmen organisasi atau X3 Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap variabel komitmen organisasi di atas Diketahui bahwa rata-rata nilai sebanyak 4,07 yang menunjukkan bahwa responden dalam penelitian memiliki komitmen organisasi yang tinggi Kemudian, tabel statistik deskriptif variabel kepuasan kerja atau Y Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap variabel kepuasan kerja Diketahui bahwa rata-rata nilai sebanyak 4,29 yang menunjukkan bahwa responden dalam penelitian memiliki kepuasan kerja yang tinggi Baik, untuk kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan Mengenai pengaruh keterlibatan kerja, motivasi kerja, dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja di PT.CM Binyaga Finance Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut Yang pertama, keterlibatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT.CM Binyaga Finance Artinya, semakin tinggi keterlibatan kerja karyawan, maka kepuasan kerja juga akan semakin meningkat Yang kedua, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT.CM Binyaga Finance Artinya, semakin tinggi motivasi kerja karyawan, maka kepuasan kerja akan semakin meningkat Dan yang ketiga, komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT.CM Binyaga Finance Yang artinya, tinggi rendahnya komitmen organisasi tidak akan bertambak pada kepuasan kerja Sekian presentasi dari saya, Nabila Rizky Arafah Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya berkata Salam sehat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh